Pemprov DKI Jakarta bakal membangun sebanyak 2 dari 7 rute Light Rail Transit atau LRT tahun ini. Ya, Pemirsa Guberul DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama menjelaskan 2 rute yang akan dibangun, yaitu Koridor 1 dengan rute Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan Koridor 7 dengan rute Kelapa Gading-Kemayoran dan Pesing Bandara Soekarno-Hatta. Pemprov DKI Jakarta akan memfokuskan dana penyertaan modal pemerintah kepada PT Jakarta Propertino atau JAKPRO untuk pembangunan sarana transportasi Light Rail Transit atau LRT. Terlebih, pembangunan LRT sengaja dipercepat untuk pelaksanaan ASEAN Games 2018. Pengerjaan LRT pasir pertama akan mengambil rute Kelapa Gading-Kemayoran sepanjang 6 km. Dana anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 4,4 triliun rupiah. Modat transportasi LRT disiapkan sebagai fasilitas angkutan selama pelaksanaan ASEAN Games 2018. Jalurnya melewati sejumlah arena dan fasilitas pendukung ASEAN Games, yakni arena balap sepeda di Rawamangun, pacuan kuda diplomas, depo di Kelapa Gading, dan kampung atlet di Kemayoran. Rencananya, prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan LRT di Ibu Kota akan dilakukan pada 22 Juni 2016 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta. Sementara untuk pembangunan MRT, PT Mas Rapid Transit terus melakukan pekerjaan pengumpulan untuk pembangunan konstruksi tolongan jalur bawah tanah serana transportasi masal MRT. Semenjak groundbreaking pada Oktober 2013 hingga Mei lalu, penyelesaian pekerjaan konstruksi Mas Rapid Transit MRT secara keseluruhan telah mencapai sekitar 44,45 persen. Rincian secara garis besarnya untuk pengerjaan proyek pada struktur layang telah menyelesaikan 28,45 persen dan struktur bawah tanah sebesar 60,61 persen. Secara umum, pekerjaan konstruksi yang tengah dilakukan saat ini antara lain pekerjaan konstruksi area depo MRT, pekerjaan pembuatan fondasi kolom jalur dan kolom untuk stasiun layang, pekerjaan pembangunan struktur box stasiun bawah tanah, serta pengerjaan pembuatan terowongan jalur bawah tanah. Tim Liputan, Berita Satu.